Hari pertama penerapan Mai Pertamina, pihak Pertamina Cabang Banjarmasi melakukan peninjauan lapangan. Saat ditemui di salah satu SPBU di kawasan Jalan Lingkar Dalam, ceker Pertamina Cabang Banjarmasi Muhammad Ihsan menyebut, tahapan awal penggunaan Mai Pertamina hanya proses registrasi dan verifikasi data. Selebihnya untuk penerapannya masih meneguh asif verifikasi dari aplikasi itu sendiri. Bukan seperti itu Pak, ini baru pendaftaran awal aja Pak. Pendaftaran awal? Pendaftaran aja Pak. Jadi belum ada langsung praktik, nanti ada barcode belum? Belum Pak. Kapan itu Pak? Itu nanti registrasi dulu aja Pak ya, buat sekarang registrasi aja Pak. Registrasi, tapi kapan nanti mulai barcode itu kapan? Bisa ada nggak? Artinya kan masyarakat juga pengen tahu mulai kapan sih kita beli barcode itu? Kalau buat sekarang itu lebih ke registrasianya dulu Pak, jadi sosialisasi pendaftaran di website. Artinya belum ada kepastian lagi kapan-kapannya, jadi masih proses pendaftaran lagi ya? Nah, jadi nanti setelah registrasi nanti ada verifikasi Pak seperti itu Pak. Verifikasi? Berifikasi dulu. Berifikasi dulu. Berifikasi dulu. Berifikasi dulu. Berifikasi dulu. Berifikasi dulu. Berifikasi dulu hari-hari minyak. Artinya aturan diikuti aja atau rumah melintah lah? Diikuti aja, yang penting minyak lancar kita. Selama ini kayak apa-apa yang sakitkah menjadi minyak kayak Pak? Sakit benar, menurut sehari-dua hari hanya dapat minyak. Banu lah, bom malam lah. Bom malam juga Bang. Bum malam gak tempat minyak. Undangan khabar ada juga dibatasi jarak kayak apa itu? Dibatasi 80 aja, ban 6 kayak apa itu? Sesuai kebutuhan juga, menurut 80, kira kurang Bang. Biasanya angkutan jauh-jauh lah. Jauh-jauh. Kayak apa harapan Ben gak apa? Artinya ada pembatasan itu sesuai dengan jarak angkutan lah. Dengan jaraknya kan, boleh jarak jauh kan sesuai kan berapa kebutuhannya, liternya. Ya, sampai itu kan Mayu Bang 80. Ya, 200. 200, sampai Bang Kelambung itu. Sementara terkait pembatasan pemberian solar kepada truk, pihak Pertamina mengaku tetap pengacu pada SK Gubernur Kalimantan Selatan yang mana seharinya supir hanya mendapatkan 80 liter bahan bakar. Lina Wegasari, Duta TV, Banjarmasin.